ini pakai magnet 1 kencang lebih gampang ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mamelas Rapet dari Bengelas Kreatif oke untuk konten kali ini saya mau berbagi pengalaman ya jadi saya mau memodifikasi mesin bor listrik ya bor listrik ini menjadi bor cas atau apa ya bahasa inggris saya lupa jadi inti pada intinya bor mesin bor listrik ini mau saya ubah menjadi arus bor DC dan untuk prakteknya saya gunakan aki ini ya aki motor 12V 3A ini ya dan saya gunakan ini magnet ini kebetulan tadi saya nemu magnet di apa di bekas motoran listrik kecil dan ini magnetnya cukup kuat ya oke untuk prosesnya silahkan simak video ini ya sampai akhir biar tidak salah paham dan bisa mengikuti cara kerjanya jadi bisa dipraktekkan bagi rekan-rekan yang belum paham bagi teman-teman yang sudah paham mohon dikritik dan sarannya ya oke langsung saja kita praktek kita bongkar dulu mesin bor ini ya kalau enggak dicoba dulu man ini bor listrik asli nyata ntar dikira bor listrik biasa bor listrik cas ini pakai tegangan AC ya ini masih nyala cuman ini ini mesin bor produk dari merk kurang terkenal ini mau tak coba ya kebetulan saya ada orderan pasang bajaringan di daerah kuburan ya man di pemakaman dan disana itu saya mau pakai jenset itu enggak enak takut yang mati pada bangun jadi saya pakai bor ini mau modifikasi listrik menjadi bor akib biar disana bisa masang dan buat nambahin sih karena saya punya bor charger bor cas yang berlink di online kemarin ada itu cuman itu tenaganya kurang gede jadi takutnya kurang peralatan jadi saya daripada beli lagi yang udah saya yang udah ada saya modifikasi menjadi bor cas oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mesin bor ini jadi kita yang kita buang enggak dibuang sih ya takut nanti dipakai lagi jadi untuk kelilitan ini yang mau saya ganti pakai magnet ya jadi ini tak potong ini dipotong saja biar nanti bisa disambung lagi kita pasang magnetnya dulu ya kita pasang magnetnya dulu ya ini kita lem di bawah sini ini pengganti ini pengganti lilitan magnet elektriknya ya jadi kita gunakan magnet batang ini bisa beli di online juga ada yang bentuk batang yang cekung atau yang pipih kotak yang cekung atau yang pipih kotak mungkin perlu di double pakai lem bakar ya biar ini enggak lepas ini karena lim saya gunakan lim G takutnya lepas dan ini ada magnet dua magnet ya jadi yang satunya dipasang di bagian tutup yang sebelahnya nanti posisinya kalau ditutup itu berhadapan-hadapan ya jadi bisa menggantikan magnet elektrik yang dibuat pakai lilitan ya saya nunggu kering nanti kita lem pakai lem bakar ya oke ini magnet dan angker sudah saya pasang ya magnetnya saya lem di sini ya yang satunya dipasang di sini itu enggak bisa ya mentok jadi nanti saya pasang di bagian tutup sebelahnya biar berlawanan dan kita coba pakai magnet satu ya kita gunakan motor ya gunakan motor ini dengan tegangan 12V ya ini muternya lama ya susah ya tapi pakai 2 magnet ini dapat muter ya cuma kurang kencang ini butuh tegangan itu sekitar 24V dan untuk memenuhi tegangan 24V harus pakai 2 aki ya kalau ini angkernya enggak dirompak harus pakai 2 aki dan ini saya punya baterai untuk mesin board yang saya punya ini tegangannya ini kalau disini tertulis 98V ya tapi tadi saya ukur itu cuma sekitar 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 24V oke kita coba pakai baterai chest ya ini semoga masih ada listriknya kita coba pakai baterai chest yang punyanya mesin board chest ya ini kita colokin aja ini untuk min plusnya bolak-balik ini tergantung putarannya yang kita butuhkan nanti oke ini langsung kencang ya dikarenakan ini tegangannya 20 lebih 20V lebih ya ini pakai magnet 1 kencang lebih kencang ya dan kita coba pakai 2 magnet ini pakai 2 magnet lebih kencang ya ini pakai 1 magnet dan kita magnetnya yang 1 kita coba ya tidak lebih kencang ini ini lebih kencang dari suaranya sudah lihat pn-nya naik ini ya oke jadi eksperimen nya jadi ya cuma butuh voltasenya itu tinggi ya enggak jadi satu aki tapi butuh 2 aki motor ya dengan dipak apa di seri biar keluarannya itu 24V oke ini tinggal penyempurnaannya ya mungkin butuh aki 2 aki atau pakai baterai chest yang tinggal beli di online atau di toko-toko elektronik juga ada oke saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak mohon maaf banyak kekurangan dan ini nanti tak bikin part 2 ya untuk penyempurnaannya bisa biar bisa ditutup ini kalau dipasang disini ditampilin disini harus merobat ini sih itu sayang dan mungkin bisa dilanjut besok lagi di part 2 nya oke ucapkan banyak-banyak terima kasih mohon maaf banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh